Halo selamat siang semua apa kabar semua kemana bosong pengkabar semua sehat-sehat kok kita disini sehat-sehat ini hari kita pakai bahasa kupang dulu aku pengkabar kemana bye-bye kok kemana kita disini bye-bye sah sehat-sehat selalu semoga bosong juga disitu sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezekinya juga dan dimudahkan semua urusannya apapun itu urusannya mau senang atau susah pun semoga semuanya dipermudahkan amin hari ini kalian temani aku dulu ya kita mau ngomong bahasa kupang tapi aku pakai bahasa Indonesia pula oke kita hari ini sesi kita pakai bahasa kupang jadi hari ini kita temani beta apa dipat pakaian dulu sebab pakaian aku terlalu banyak jadi kita temani beta dulu dan beta juga temani bosong kalau bosong lagi boring ya lihat-lihat kita video lihat-lihat kita kita konten kita konten kita konten biasa-biasa kita kerja kita kerjaan rumah ini begini kalau kotong kotong di rantai itu kalau bilang kotong pekerjaan senang itu hei mama dong kotong pekerjaan senang mama kotong pekerjaan susah semua pekerjaan semua pekerjaan kotong buat jadi ambil yang mungkin kotong kotong post di facebook atau di sosial media bosong dia bilang kotong enak-enak tapi sebenarnya sonde mama dong kakak katong ade dong kotong senang di tanah orang lo kotong sakit na kotong kotong sendiri kotong mau buat apa-apa pun sendiri jadi kalau dia kotong posting di di facebook yang bye-bye ya syukurlah kotong bye-bye semua tapi sebenarnya kotong capeknya minta ampun jadi betanya pesan untuk untuk adek-adek dong yang baru mau masuk kerja di mana-mana pun kerja yang rajin ya biar disayang dengan bosnya kalau disayang dengan kalau kotong pun bos sayang dengan kotong ya kotong kotong juga harus kotong juga harus ya harus ambil hati bos toh harus mengerti maksudnya ambil hati bos toh harus kerja bukan ambil hati lupi duduk menghadap dia terus bukan ambil hatinya dengan kerja yang rajin kerjakan semua kerja biarpun biarpun son disuruh tapi kotong kerja sendiri jadi begitulah itu itu saja pesan beta buat adek-adek dong kalau ya yang rencana mau kerja kayak mana-mana ya begitulah harus kerja rajin-rajin ya biar disayang sama majikan ya jadi kita kalau disayang majikan enaknya apa mau tahu kita minta apa saja pasti dia kasih tidak pernah son pernah bilang eh son ada kalau kotong kerja rajin kotong kerja rajin kotong kerjakan yang mana yang dia son suruh juga kotong kerjakan pasti kotong minta pasal dia kasih jadi begitu saja berkumpesan hari ini jadi sampai disini dulu sesi kotong pakai bahasa kupang hari ini jadi terimakasih bosong semua pasudara semua adek kakak pasudara mama mama bapak bapak dimanapun kalian berada terimakasih sudah nonton kalau sudah nonton komen biar saya semangat buat buat kontennya dan juga like dan jangan lupa subscribe juga ya gantikan belnya bye jumpa lagi di video selanjutnya bye